Intro Warga LDI Kota Semarang menyembelih 307 ekor sapi dan 75 ekor kambing pada Hari Raya Idul Akha 1443 Hijriah. Meskipun wabang penyakit mulut dan kuku atau PMK masih marak, namun tidak menyuruhkan semangat warga LDI di kota itu. Jumlah hewan ternak yang dikurbankan warga LDI Semarang meningkat dari tahun sebelumnya. Ketua DPD LDI Kota Semarang, Suhindoyo menegaskan. Pihaknya telah memberikan imbauan kepada seluruh KC dan KAC LDI sekota Semarang untuk memastikan kesehatan hewan kurban bebas dari PMK. Dalam rangka pelaksanaan kami, kewajiban kami sebagai umat muslim, tetapi kami juga berharap ada manfaat dan barokahnya untuk masyarakat, dan juga secara sosial ekonomi. Kemudian juga, ini memang bagian dari silaturahim kami, dan bentuk menjalin komunikasi, alat komunikasi dengan masyarakat peninggungan maupun tokoh-tokoh masyarakat. Suhindoyo mengatakan, sejak awal, warga LDI sudah giat menandung selama setahun untuk membeli hewan kurban. Usai menyembeli, ribuan paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar masjid dinaan LDI sekota Semarang, sebagai wujud kepedulian sosial dan saling berbagi. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton.